Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying seconds of that time Anthony Martial Halo pecinta sepak bola Selamat datang di channel Fans The United Yang akan memberikan informasi seputar Manchester United Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dari Seton Merah Hasil Drawing Liga Champion menjadi ajang nostalgia Rashford, Lukaku dan Paris Saint-Germain Dari hasil Drawing Liga Champion, Manchester United satu grup dengan Paris Saint-Germain Marcus Russell pun bernostalgia dengan mantan rekan timnya di Manchester United, Romelu Lukaku Di Liga Champion 2020-2021, Dara Devil menempati grup H yang memunculkan tiga tim lain di grup itu Yakni Paris Saint-Germain, RB Leipzig dan Istanbul Basakser Buat Seton Merah, dua lawan Paris Saint-Germain turut menghadirkan kenangan tersendiri dari pertemuan terakhir kedua tim Dia ajang yang sama pada musim 2018-2019 di babak 16 besar Saat itu Manchester United kalah 0-2 atas Paris Saint-Germain di Old Trafford sehingga berada di ujung tanduk Tapi secara dramatis Manchester United lah yang lolos setelah menang 3-1 di markas Paris Saint-Germain Seton Merah unggul berkat gol keunggulan gol tandang Setelah hasil drawin Liga Champion untuk musim ini kembali mempertemukan Manchester United dengan Paris Saint-Germain Russell pun bernostalgia seraja memuji kipra besar Romelu Lukaku dalam kelolosan Dara Devil saat itu Russell mengatakan, biar aku beritahu sedikit kisah mengenai Romelu Lukaku Cuit Marco Trafford di Twitter Kami menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Kedua Liga Champion dengan harapan lolos amat kecil Ketinggalan 0-2 secara agregat 2 menit berjalan Romelu Lukaku bikin gol 3 menit berselang Lukaku mencetak gol lagi Kami butuh satu lagi untuk lolos dan akhirnya pada menit ke-94 kami mendapatkan penalti ujar Marcus Trafford Saat itu Romelu Lukaku sebenarnya bisa saja menjadi eksekutor penalti demi melengkapi hat-trick dan jadi bintang kemenangan Tapi Romelu Lukaku justru menyerahkan bolanya kepada saya Dia tahu aku yang akan jadi pusat pemberitaan untuk mencetak penalti itu dan ia tak masalah dengan itu Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya ia yang paling besar peranannya dalam kemenangan tersebut kata Rashford Hal itu mengungkap segala sesuatu yang perlu kamu tahu soal Romelu Lukaku Ia tak pernah egois bahkan dia tak pernah takut untuk tidak bersinar demi orang lain bersinar Itulah Romelu Lukaku dan aku mengapresiasinya ujar Rashford Lantas Romelu Lukaku langsung membalas cuitan Marco Rashford tersebut Seraya menjawab Rashford sebagai brother seumur hidupnya Ia pun ikut bernostalgia seperti yang aku katakan sebelum laga tim kita yang akan lolos ulis Romelu Lukaku Duel Epic Motivasi Paris Saint-Germain balas dendam ke Manchester United Paris Saint-Germain akan bersuah dengan Manchester United di fase grup Liga Champion 2020-2021 Paris Saint-Germain bertekad menubus kekelahan 2 tahun lalu Kemudian fase grup Liga Champion 2020-2021 sudah digelar Banyak laga menarik tercipta Salah satunya adalah Paris Saint-Germain versus Manchester United Kedua raksasa Eropa itu bergabung di grup H bersama RB Leipzig dan Istanbul Basak Ser Sorotan tertuju pada Paris Saint-Germain versus Manchester United Kedua tim kembali berjumpa usai duel Epic di bapak 16 besar musim 2018-2019 Ketika itu Paris Saint-Germain disingkirkan Manchester United lewat agregat 3-3 Namun kalah produktivitas gol tandak Meski menang 2-0 di Old Traffal Neymar dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan setan merah 1-3 di Paris Desprinches Dimana gol kemenangan Manchester United ditentukan lewat final tim Marcus Rathodd di unji retem Usai kalah dari Manchester United, Paris Saint-Germain bangkit di musim berikutnya Pasukan Thomas Tuchel bisa melenggang sampai ke bapak final sebelum kalah 0-1 dari Bayern München Marqueen Hossbeck Paris Saint-Germain mengomentari bakal pertemuannya dengan Manchester United Pemain asal Brazil itu menegangkan timnya termotivasi membayar kekelahan 2 tahun lalu Ini adalah tim yang kami hadapi belum lama ini Mereka adalah tim yang sangat bagus Ini bukan grup yang muda, butuh banyak hal yang bagus untuk dilawati Kata Marco Ine Hoss Semangat balas dendam melawan Manchester United setiap orang punya cara untuk melupakannya Bagi yang telah terjadi sejak tersingkirnya kami dari Manchester United 2 tahun lalu Tetapi jika menganggapnya sebagai pertandingan ulang itu bisa memotivasi kami untuk memainkan permainan yang bagus Maka tidak apa-apa ujar Marco Ine Hoss Douglas Costa tolak tawaran gabung ke Manchester United Manchester United berminta mendatangkan Douglas Costa dari Juventus Namun pemain 30 tahun itu menolak tawaran Setan Merah dan memilih bertahan di Turin Manchester United dilaporkan tengah membutuhkan pemain sayap Jadon Sancho yang masih menjadi target nomor 1 Setan Merah Tetapi Manchester United terkendala harga yang kelewat mahal untuk menatakan bintang Borussia Dortmund tersebut Sejumlah alternatif pun disiapkan apabila Manchester United gagal mendapatkan Jadon Sancho Salah satunya yakni dengan mengahlikan sasaran kepada pemain sayap Juventus Douglas Costa Manchester United kabarnya sudah memantau Douglas Costa sejak musim lalu Klub yang saat ini ditangani oleh Gunnar Soldier itu bahkan sudah berbicara dengan agen pemain sayap asal Brazil tersebut Costa memang berpeluang hengkang dari Alec Stadium di musim panas ini Kontraknya di Juventus masih menyisakan 2 tahun lagi Tetapi dirinya diklaim tak masuk dalam rencana jaga panjang pelatih Andrea Pirlo Melansir laporan Football Italia, Costa telah menolak tawaran untuk bergabung ke Manchester United Mantam penggawan bayar muncun itu disebutkan masih berupaya memperjuangkan posisi utama di squad Juventus musim ini Douglas Costa sendiri tercatat sudah tampil sebanyak 103 kali berseragam Juventus sejak 2018 Dia juga membukukan 10 gol dan 21 asis sampai saat ini Dengan demikian, pintu harapan Manchester United untuk mendaratkan Costa ke Old Trafford dipastikan tertutup Kini klub pemilik gelar Liga Inggris terbanyak itu dikabarkan tengah mendekati pemain sayap lainnya yakni Osemanembele dari Barcelona Manchester United banjir kritikan dari mantan pemain oleh Gunnar Soldier angkat bicara Manager Manchester United oleh Gunnar Soldier mengomentari kritikan-kritikan yang masuk pada timnya dari mantan pemain Manchester United Ia menilai hal itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu ditanggapi berlebihan Beberapa bulan terakhir Manchester United memang mendapatkan banyak sorotan Setelah mereka menjalani star yang kurang apik dan juga lambatnya aktivitas transfer mereka Kritikan ini juga datang dari beberapa mantan pemain mereka Sebut saja Gary Neville, Darren Flechter, Roy Kent, Dmitry Berbatov, dan Rio Ferdinand Yang secara terang-terangan mengkritik timnya Ketika ditanya mengenai kritikan-kritikan itu begini jawaban Soldier Well, seperti apa yang saya bilang, kami memiliki banyak pemain agar kami bisa mendapatkan hasil yang baik Ujar Soldier kepada Manchester Avening News Soldier mengaku tidak bermasalah dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan para pemain Manchester United Ia menilai para mantan pemain itu hanya melakukan tugas mereka sebagai pengamat sepak bola Patrick Efra, Rio Ferdinand, Gary Neville, dan Flechter selalu diterima untuk berbicara langsung dengan saya Tetapi mereka hanya melakukan tugas mereka dan mereka diperbolehkan melakukan tugas mereka Soldier juga menilai wajar jika para mantan pemain Manchester United resah dengan performa timnya Ia berjanji akan bekerja keras agar Manchester United bisa menjadi tim yang dibanggakan oleh para mantan pemain setan merah itu Kami semua ingin Manchester United berada di posisi setinggi mungkin Itu adalah tugas saya dan itulah yang sedang saya kerjakan saat ini Manchester United ditunggu laga berat sebelum jeda internasional Mereka akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur di Old Trafford pada pertandingan pekan keempat Premier Liga Inggris Lagi-lagi masalah dana, peluang Manchester United dapatkan winger kaki kaca Barcelona menipis Manchester United terus mencari alternatif Jadon Sancho yang tak uruh merapat Old Trafford Salah satu kandidatnya adalah pemain saya Barcelona Osemena Dembele Pemain berpaspor Perancis itu sudah cukup lama menjadi alternatif Sancho Hanya saja Barcelona tak mau melepasnya dengan harga murah dan tak meladani peminjaman Setidaknya para peminat harus menumbuh sedih harga 60 juta euro termaksud Manchester United Namun perkembangan terbaru melaporkan jika Barcelona mulai melunak dan bersedia melepasnya dengan status peminjaman Situasi ini berusaha dimanfaatkan oleh Manchester United Setan Merah kembali melayangkan proposal peminjaman kepada Barcelona Tapi dikutip dari The Sun, Barcelona masih berpikir dua kali sebelum proposal tersebut Blaugrana bisa saja setuju asalkan Manchester United mau membayar seluruh gajinya yang berkisar 215 juta euro per pekan Kondisi tersebut ternyata menyulitkan Manchester United yang kondisi keuangannya masih belum stabil akibat virus pandemi COVID-19 Bukan tidak mungkin persyaratan tersebut membuat negosiasi dengan bangsa malah amyar Andai gagal kubu Manchester United menjadi pihak yang dirugikan Sebab mereka tidak mendapatkan pemain lagi usai mendaratkan Donnie van der Beek Sebelumnya Setan Merah ditikung Tottenham Hotspur dalam transfer Sergio Rigolan dan Gerard Bell Menyual Dembele, dia dikenal sebagai bandel dan bertulang kaca lantaran kerap dilanda cedera Namun diharapkan dengan perlakuan yang sesuai dia bisa menjadi senjata ampuh bagi Manchester United Yang memperjuangkan untuk kembali lagi ke papan atas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!